Intro Saya sih setuju aja ya Kalau saya sih kurang setuju ya Pak Saya sangat setuju Kalau ditanya saat ini jawaban saya gak setuju Karena mungkin kita berkaca dari kondisi negara kita saat ini Yang memang lagi banyak hutang Dan memang itu siapa lagi Kalau bukan rakyat yang untuk menutupi semua hutang-hutang itu Terutama kan penghasilan pembayaran hutang negara dari pajak ya kan Saya rasa mungkin seperti itu ya Ini kan penerapan pajaknya untuk pendidikan dan sepakoyah Yang sama-sama kita tahu pendidikan di Indonesia sendiri saja masih belum rata Nah itu menjadi tanggung jawab kita dan pemerintah bagaimana pendidikan ini agar merata ke seluruh Indonesia Nah sepertinya perlu dikaji ulang terkait penerapan pajak tersebut Apakah berlaku efektif dan berapa nominal yang nantinya akan ditetapkan? Karena tujuannya untuk kita semua Salah satunya pembangunan yang ada saat ini Nah itu kan mulai sekarang ini udah mulai terasa nih pembangunan di eranya Pak Jokowi Pada LRT, MRT, semuanya segala macam kan Nah pajak-pajak itu salah satunya untuk disitu pembangunan yang Bukan kita yang bakal merasakan sekarang Tapi nantinya untuk cucu cicit kita yang merasakannya seperti itu Karena tentu saja seperti kita tahu banyak orang yang terdampak dari pandemi ini Secara ekonomi dan juga kesehatan Pasti orang-orang sedang berjuang untuk memperjuangkan ekonomi mereka Memperjuangkan untuk tetap sehat Untuk tetap sehat saat ini saja Untuk sehat saat ini saja membutuhkan pengeluaran yang besar Dan itu menjadi prioritas banyak orang saat ini Saya rasa pajak bukan pajak untuk kebutuhan seperti itu Bukan keputusan yang tepat untuk saat ini Terima kasih telah menonton!